Sidang perdana kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba yang menjerat mantan Kapol dan Sumatera Barat Irjen Polte di Minahasa digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat. Sidang perdana ini berisi pembacaan dakwaan untuk tersangka AKBP Dodi Prawiranegara, Linda Pujastuti alias Anita dan Kasranto. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara menjalani sidang dakwaan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Selain terdakwa Dodi Prawiranegara, juga ada dua terdakwa lain, yaitu Linda Pujastuti alias Anita dan Kasranto. Tim Kuasa Hukum AKBP Dodi Prawiranegara, Adriel Fiari Purba menyatakan pihaknya akan memperjuangkan status justice collaborator untuk Dodi Prawiranegara. Selain itu, Tim Kuasa Hukum Dodi juga menyayangkan isi dakwaan dan menyebut materi dakwaan tidak tepat. Pemilihan kata instruksi dalam dakwaan disoroti Tim Kuasa Hukum karena tidak sesuai dengan isi pesan yang dikirimkan Teddy Midahasa kepada Dodi Prawiranegara. Pihaknya berencana melakukan sanggahan pada saat peledoy. Keadilan yang luar biasa ringan untuk klien-klien saya karena tiga klien saya ini khususnya KBP 2 di Prawiranegara, Bapak Samsul Marif dan Ibu Linda Pujastuti, kami berharap akan dikabulkan menjadi JC. Karena kan walaupun LPSK tidak mengabulkannya kemarin, tapi tetap itu semua kan kembali kepada hakim kan gitu. Nanti kami akan mungkin akan mengajukan kembali JC Laborator kepada pengadilan.